Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Insight Chamber Berikut ini adalah Ujun Singkatan dari UJJOBA UN BK ini berbasis komputer IPA SMP tahun 2019 Sekarang kita akan bahas yang paket B Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Klik like, subscribe, and share Dengan subscribe kalian akan dapat notifikasi Kalau Pak Ali update video seperti ini lagi Dan jangan lupa dinyalakan loncengnya Oke, biar notifikasinya langsung nyampe Kita mulai saja sekarang kerjakan nomor 1 Perhatikan tabel turunan berikut Besaran turunan Besaran turunan adalah besaran yang bisa diurekan menjadi besaran pokok Besaran yang diturunkan dari besaran panjang dan masa Ya, gaya Ini adalah kilogram ini adalah masa Dimensinya adalah M Ya, masa ini adalah panjang Dimensinya adalah L Dan S kuadrat ini adalah waktu T kuadrat Jadi ini terdiri dari masa panjang dan waktu Ya, pangkatnya Kalau di atas jadi minus pangkatnya Kecepatan sekarang Yang kita inginkan adalah panjang dan masa Jadi ini ada waktunya Jadi coba yang lain Kecepatan Kecepatan ini dimensinya adalah masa ini M besar Dan kecepatan meter-meter U Bukan Meter kok M besar Meter itu L besar L besar Meter ya Dibagi waktu Kuadrat Jadi ini adalah L dan T pangkat min 2 Kecepatan meter per sekund ini bukan kuadrat ya Jadi salah ini Saya kok ngikut-ngikut salah Pangkat min 1 saja Bukan kuadrat Kalau itu kecepatan nanti Ya, pangkat L per T Jadi L T pangkat min 1 Yang salah ini Ini bukan kuadrat Dua ya Dan ini juga sebenarnya kuadrat Volume Volume dalam Joule suangar Volume itu ini salah juga Ini volume itu dalam meter persegi Ya, jadi L pangkat 3 Bukan Joule ya Joule itu energi Masa jenis Masa jenis itu ada masa Masa itu dalam kilogram Ya, atau M Ya, kalau ini adalah panjang Jadi T pangkat Eh, L pangkat 3 Ya, jadi ini adalah M L pangkat 3 Di sini min 3 Karena ditaruh di atas Besaran yang diturunkan dari besaran panjang dan masa Jadi ini Ini adalah masa Dan ini adalah panjang Panjang Jadi masa jenis yang benar D Nomor 4 Sekarang nomor 2 Perhatikan skema berikut Wujud gas Dan proses Menguap berturut-turut adalah Gas adalah yang B Ini adalah gas Ya, gas menjadi padat Menyublim Padat menjadi gas Akan Menyublim juga ya Ini padat Padat Ini adalah cairan Ya, ini cair Ya, jadi Yang benar Yang wujud gas itu yang P ya Ini wujud gas Dan menguap Ini perubahan dari cair menjadi gas Yaitu nomor 1 Ini menguap Menguap Atau evaporasi Jadi P 1 P dan 1 yang D Ya Kemudian kita menuju nomor 3 Perhatikan sifat fisis Zat berikut Fisis itu ya Sifat fisika yang bisa kita lihat Sifat fisis dari cuka Dan asap Cuka ini cair Cair Kalau asap ini adalah gas Gas Kita cari yang sifat cair dan gas mana Gerak partikel terbatas Dan gerak antar partikel kuat Terbentuk tetap dan tidak dapat dialirkan Ini bukan cair Ini padat Padat Gerak partikel bebas Gaya antar partikel lemah Terbentuk berubah Ini cair Dan dapat dialirkan Ini cair Ini cair Yang cocok untuk sifat cuka adalah Berarti nomor 2 Ya Sekarang yang gas Kita carikan Gerak partikel sangat bebas Gaya atomi Antar partikel sangat lemah Bentuk berubah Dan dapat dialirkan Ini adalah untuk gas Ya Ini berarti nomor 3 2-3 berarti ya Kalau yang 4 Gerak partikel bebas Gaya tarian antar partikel sangat lemah Bentuk berubah Dan tidak dapat dialirkan Ini salah Kalau udara dapat dialirkan Jadi jelas jawabannya adalah 2 dan 3 Yang C Kita akan kerjakan nomor berikutnya Nomor 4 Perhatikan tabel koefisien Melokam dan gambar bimetal Yang telah dipanaskan berikut Ini bimetal yang dipanaskan Akan melengkung ke arah Yang alfanya lebih kecil Ya Melengkung ke arah Ke arah Yang alfanya kecil Ya disini melengkung ke arah besi Mungkin karena besi lebih kecil dari kuningan Kita cek Ya Besi ini 12 Kalau kuningan 19 Maka Jelas akan Melengkungnya ke arah besi Ya kuningan lebih cepat memanjang Jadi nomor 1 ini benar Kuningan dan tembaga Kuningan dan tembaga Tembaga 17 Kuningan 19 Maka akan Membengkok ke arah tembaga Ya kuningan lebih Apa Lebih Cepat memuai Ini benar 1 dan 2 Benar Kita lihat opsinya Seperti apa 1 dan 2 Yang A Kita akan Menuju soal berikutnya Soal nomor 5 Sebuah klereng Bergerak dari posisi K Ini adalah GLBB Yang dipercepat Jadi Untuk grafiknya Misalnya dibikin Ini V Ini T Dimulai dipercepat ya Dari awal Ini 1 Ini dipercepat Ini adalah GLB Ya Kalau ini GLBB Tapi diperlambat GLBB Diperlambat Ya Jadi Ini pertama dipercepat Konstan terus diperlambat lagi Ya Gerak klereng pada lintasan 1, 2, 3 Dipercepat Terus GLB GLBB diperlambat Nah ini yang B Ya Pertama GLBB dipercepat Karena turun Terus GLBB karena datar ya Terus GLBB diperlambat Karena naik Kita akan Scroll lagi Hendra mendorong Gerobak berisi 2 dus air mineral Yang akan dibagikan Pada Teman-temannya Kita lihat Pada kondisi A Hendra memberi gaya F Ini pertama Dia memberi gaya F Kesini Ya Gaya sebesar F Sebesar 30 newton Ya ini sama dengan 30 newton Ternyata mengalami Percepatan 2 meter per sekon A nya adalah 2 meter Per sekon Kuadrat Berarti F Sama dengan M kali A Disini A Sama dengan Saya patahkan lagi Kurang ke bawah sedikit A Sama dengan F bagi M Oh atau masanya Yang kita cari ya Bentar Masanya yang kita cari Ini dimunturkan sedikit Oke Masa adalah F bagi A Jadi Disini F nya adalah 30 Dan A nya adalah 2 Masanya Berarti 15 kilo 15 kilogram Oke Kita baca soal Soalnya Hendra menerung Gerobak bersih 2 dus air Mineral yang Dibagikan Kepada teman-temannya Pada kondisi A Hendra Memberi gaya F Sebesar 30 ton Ternyata mengalami Percepatan 2 meter Per sekon Setelah dus pertama Dan Dus Setelah dus pertama Ya Yang bersama 5 Bermasa 5 kilo Diturunkan Pernyataan yang benar Ya Jadi dusnya ini 5 kilo Ya Ini 5 kilo 5 kilogram 5 kilogram Karena dikurangi 5 kilogram Sekarang Masa aksennya Ya Adalah 15 Dikurangi 5 Yaitu 10 kilogram Jadi Masa dus yang hitam Persegerobaknya Itu ya Yang benar Pernyataan yang benar Ada ya Dorong berkurang Tidak Daya dorong bertambah Tetap aja Orangnya sama Dorongnya sama Percepatan bertambah Yang benar Kenapa Percepatan bertambah Karena Rumus A Ini adalah F bagi M F bagi M Dan jelas M nya lebih kecil Karena satu Diturunkan Ya Dibagi A dan M Itu berbanding Terbalik Kalau A M nya Lebih kecil Yang menjadi Lebih Bertambah Atau Lebih Bercepat Oke Ini adalah Nomor 6 Kita akan Scroll Kita cari Nomor 7 Nomor 7 Di sisi Kita geser sedikit Untuk kerjakan Oke Wow Sini aja Oke Isabel Wow Isabel kayak nenek sihir aja ya Padahal yang nenek sihir itu Anak amabil Oh bukan itu Beneka ya Isabel melakukan percobaan Dengan menjatuhkan Bulat dari ketinggian Ya Ternyata ilmuwan Isabel ini Isabel menyimpulkan Perbandingan antara Energi kinetik Dan energi potensial Pada titik C Ya Pada titik C Nah Energi disini Ada semuanya Energi Energi mekanik di atas Adalah semuanya Energi Potensial EP Semuanya masih Karena Energi kinetiknya EM sebenarnya Rumusnya adalah EP Ditambah EK Ya Hanya saja Waktu Waktu Disini Belum bergerak Benda masih dipegangi Jadi EK nya 0 Masih Jadi EM sama dengan EP Tetapi di posisi sini Ya EM nya Benar-benar EP tambah EK EP Tambah EK Tambah EK Dan Energi kinetik Tetap sama Tidak akan pernah berubah Jadi Energi mekanik 1 Misalnya Dan energi mekanik 2 Itu sama Jadi EM1 Itu sama dengan EM2 Energi mekanik 2 Sama EM1 MGH1 Karena ini Energi potensial Saja Ya Hanya energi potensial Yang besarnya Adalah MGH MGH H itu dari sini Ke sini Jadi dari awal sampai akhir Berarti 5 meter H nya Ya Jadi M Kali G Kali H H nya Ini 5 meter Kalau ini Ya Di sini Akan Kita hitung Energi Ini Energi apa Isabel Menyimpurkan Perbandingan Tentara energi kinetik Dan Energi potensial Di titik C Ya Energi potensialnya Mudah Di titik C Adalah MGH Ya MGH Aksen Ya Sedangkan kinetiknya Belum kita hitung EK EK Tambah E Energi potensial Di titik C EP Di C Ini tadi EP Di A Di sini HA Ini HC Itu saja ya Bukan Aksen HC Ya Jadi EK Kita hitung EK Di C Ya Ini EK Di C Semua sistem dalam C Ini ya Kecuali ini Karena ini kita Ambilkan dari sini Ya EKC sama dengan MGH di A Dikurangi Energi potensial di C MGH di C Sama dengan MG dalam kurung HA Min HC Ya Maka MG nya Ini adalah Masanya adalah Berapa Masanya tadi Ya tetap MG HC per HA Ini kan Kita hanya Perbandingan saja HC per HA Ini adalah 5 dikurangi 2 Yaitu 3 Ya Jadi 3 MG Ini 5 dikurangi 2 Berarti ini 3 MG 3 MG Nah Ini sudah dapat Sekarang kita tinggal Membandingkan Ini kan EK di C Kalau EM di C Ya EP di C Maaf EP di C EP di C EP itu MG Jadi M Kali G Kali H Di C Ya Jadi H Di C Adalah 2 Jadi Ini adalah 2 MG Nah Sekarang Perbandingan EP dan EK di C Ya Menyimpulkan Perbandingan Antara Energi Genetik EP C Ya Dibanding EKC Ini adalah Masa Kali Gravitasi Kali 3 Ya Dibanding Masa Kali Gravitasi Kali 2 Nah Masa Dan Gravitasinya Bisa kita coret Tinggal 3 Banding 2 Ya 3 Banding 2 Ya Jelas Yang benar Adalah Yang A Oke Kita akan Lanjutkan Ke nomor Berikutnya Kita punya Nomor 8 Beberapa Gaya Bekerja Pada Benda Seperti Gambar Jika Usaha Untuk Memindahkan Benda Dari X Y Sejauh 60 cm Kalau Dalam Meter Ini Akan Menjadi 0,6 Meter Ya Adalah 6 Joule Jadi Energi Untuk Memindahkan Dari Kesini Kesini Adalah 6,6 Joule Ya W Atau Energi Gitu Aja Tidak Apa-apa E 6,6 Joule E Ini Biasanya Disimbolkan Juga Dengan W Word Ya Dengan Rumus W Sama Dengan F S Ya Ini Adalah W Sama Dengan Energi Sama Dengan 6 6 6 Ya Bukan 6,6 Maaf 6 Ini Saya Batalkan Aja Ini E Juga Saya Ganti W Sekalian Ya Kalau Ininya Tidak Apa-apa Oke Jadi Ini W Sama Dengan 66 Joule Ya Sekarang F Resultan Ya Ini Kita Hitung Dulu Ini F Resultan Ini 120 Dikurangi 300 Ya 120 Dikurangi 300 F Nyatap P Kesana Ini Sebenarnya Angkanya Kebali Ya Jadi Ini Gerakan Bendanya Kebali Ya Seharusnya Yang 300 Yang sini Ya Kalau Tidak F Nggak Akan Kesana Ya Kalau Kita Paksa Dengan Konsep Seperti Ini F Nya Akan Negatif Intinya 300 Dikurangi 120 Min 120 Ya 300 Kalau Kurangi 120 Ini Akan Menghasilkan 0 Ini Pinjam 1 Jadi 2 Ini Jadi 10 10 Kurangi 2 Adalah 8 180 Ya Ini kan Tinggal 2 Kurangi 1 Adalah 1 180 F Kemudian Besar Gaya F Oh Ya Oke Ini Adalah Gaya F Ya Jadi Ini Didorong 200 Newton Kesana Didorong 300 Newton Kesana Jadi Resultan FR Yang kita Cari Ini Resultan Selain F Ya Ini Resultan Dari Sebuah Gaya X F X Misalnya F X Ya F Resultannya Ini Ya F Resultan Ya F Resultan Yang Ingin Kita Apa Kita Hitung Disini Adalah Kita Hitung Dari W Sama Dengan FS Ya W Sama Dengan FS Maka F Yang Memindahkan F Yang Memindahkan Ya F Yang Memindahkan Ini Disebut W Sama Dengan F Yang Memindahkan Ini Gini W Ini Adalah F Yang Memindahkan Bagi S F Yang Memindahkan F Yang Memindahkan Gitu Ya Dikali S Maka F Yang Memindahkan Ini Adalah W Bagi S F Yang Memindahkan Ini Adalah W Bagi S W D S S Ya Ok Ini adalah F Bukan Resultan ya, istilahnya F yang memindahkan ini justru F resultan F, ini F lain gitu, FL gitu aja F lain, F yang Gaya lain, F lain Jadi ada 300 ke sana Dan 200 ke sana, karena 300 ini Arahnya ke kiri Berlawanan arah dengan M ini minus Ini plus Jadi nanti ketemunya ini minus 180, minus 180, gitu aja Ya, jadi F yang memindahkan Adalah W sama dengan ini Tadi ya, F yang memindahkan W sama dengan Per S W nya ini adalah berapa, 66 Ya, dibagi 0,6 0,6 Ya, biar enak, ini jadi 6,60 Dibagi 6 Ya, jadi ini adalah 110 Oke, F yang memindahkan 110 Nah, F yang memindahkan ini Ya Besar gaya F ini berapa? Jadi gaya F ini adalah Arah ke sana ya Atau gini saja F ini F resultan, ini adalah F resultan Ya Jadi F yang memindahkan ini Kita sebut F resultan saja F R F resultan sama dengan 110 Ya Saya hitung pakai merah saja Oke Jadi F yang memindahkan adalah 110 Atau F resultan Ini saya kasih F resultan Ya, adalah 110 Berarti F nya adalah Eh, sebentar, sebentar, sebentar Gini, gini, gini Ini F Gini F resultan Ya Ini adalah F Ya Ditambah 120 Gitu saja Ditambah 120 Ya Dikurangi 300 Ya, gitu saja Nanti F nya akan ketemu Dikurangi 300 Ya F adalah sebuah gaya yang kita berikan Ya Padahal untuk memindahkan Kita butuh 110 ini sebagai F resultannya Dan Ini Kita sudah menghitung Tadi F resultannya adalah 110 ya 110 110 Ya Ini sama dengan F Yang kita hitung tadi 120 Kurangi 300 Tadi sudah kita hitung juga Minus 180 Minus 180 Ya Jadi F nya Ini adalah 110 Tambah minus 180 Adalah 290 Ya Newton Ya, agak merepotkan juga ini tadi ya Jadi Saya sempat salah baca Saya kira F resultan ini adalah Sudah gabungan dari ininya Ya Bahkan sempat saya kira Saya salah tulis juga ini ya Ternyata Yang dimaksud oleh soal seperti ini Jadi ini karena agak Belipotan ya Sedikit saya review Jadi Ini ada sebuah Energi sebesar 6,6 Joule Ya Yang memindah benda sejauh 0,6 meter Dari Sejauh dari sini sampai sini adalah 0,6 meter 0,6 meter Energi sejauh ini Berarti ini adalah sebuah gaya Ya Yang besarnya adalah F resultan Ya F resultan Ya Dimana F resultan ini akan menggeser 60 cm Sebuah benda Ya Nah Setelah F resultannya ketemu Ternyata disini Ada F lain yang Mengganggu Ya Jadi Disini Ada 300 Newton ke kiri 200 Newton ke kanan Dan sebuah gaya F F ini yang ini kita hitung Jadi intinya F Resultan ini harus Sama dengan F Dengan asumsi F nya ke sana Ya Ini ada panahnya sudah Ke kanan itu positif Ditambah 120 dan kurangi 300 Itu harus sama dengan F resultannya Jadi itu F yang memindahkan Box dari posisi X Menjadi posisi Y Nah Dengan menghitung ini Maka kita dapatkan F nya Oke Gitu ya ceritanya Nomor 9 Sekarang Seorang siswa melakukan percobaan Seperti berikut ini Jika kuasa ditambah 5 Newton Ya Kuasa itu adalah ini Yang tadinya 15 Newton Dijadikan 5 Newton nanti Maka tindakan siswa yang tepat adalah Jika seorang siswa melakukan percobaan itu Seperti gambar Jika kuasa ditambah 5 Newton Dari semula Maka tindakan siswa yang tepat adalah Agar tetap seimbang mungkin Seperti itu Ya Ini 100 gram 100 gram artinya 1 kilogram 1 kilogram Berarti gaya kesini Sebesar W Adalah masa kali gravitasi W sama dengan Masa kali gravitasi Kalau gak ada keterangan Gravitasi 10 Ya masanya adalah 1 kilo Gravitasinya adalah 10 Jadi W nya ini adalah 10 Newton Ya jadi ini 10 Newton ke bawah Ya 10 Newton Nah Sekarang kalau ini 50 cm Ini kita hitung dulu Ini LB Kita namakan LB Ini adalah beban Jadi beban dikali LB Sama dengan kuasa dikali LK Kuasanya adalah ini Ini adalah kuasa Ya Bebannya adalah 10 Newton Bebannya adalah 10 Newton Lengan bebannya Belum tahu ini yang kita cari Kuasanya adalah 15 Newton Lengan kuasanya adalah 50 Nol dengan 10 ini bisa kita coret Maka lengan beban Ini dalam sentimeter ya 15 kali 5 Adalah 40 5 kali 5 adalah 25 5 nyimpen 2 5 kali 1 Adalah 5 tambah 2 Adalah 5 kali 1 5 tambah 2 75 75 Oke Ini adalah 75 Kemudian Jika gaya kuasa ditambah 5 Newton Ya yang tadinya 15 Sekarang dengan warna lain Warna biru Ini ditambah 5 Ya Sehingga total ini akan menjadi 20 Newton Apa yang harus dilakukan akan tetap seimbang Ya sekarang LB nya ini sudah ketemu Yaitu 75 Centimeter Ya Yang harus kita lakukan akan seimbang Menggeser tumpu sejauh Titik tumpu ya yang digeser Menggeser tumpu sejauh 25 cm Dari Posisi semula mendekati kuasa Ya kita coba Untuk skenario ini Jadi ini adalah Batangnya Ya Ini tumpunya digeser 25 cm ke sini Ya menjadi di sini Ya Jadi jarak antara kuasa Dengan tumpu tinggal 25 cm 25 cm Sedangkan ini bertambah Yang tadinya 75 menjadi Tambah 25 menjadi 100 Ya Ini adalah 100 100 ya Ininya tetap seperti semula Yaitu 10 Newton Ya Sedangkan yang ini Menjadi 20 Newton Kita akan kalikan Apakah beban kali lengan beban Apakah 10 kali 100 Beban kali lengan beban 1000 25 kali 20 ini Ini 5 Berapa ini 2 kali 50 500 Jadi tidak seimbang Ya Jadi B kali LB Sama dengan Tidak sama dengan K kali LK Ya 100 kali 10 kali 100 adalah 1000 20 kali 25 adalah Cuman 500 Jadi skenario A gagal Sekarang skenario B Kita pertimbangkan Ya Disini skenario B Menggeser titik tumpu Sejauh 25 cm Dari posisi semula Mendekati beban Ya Coba Kalau seperti itu Ini adalah Tumpunya Saya geser Mendekati beban Jadi disini Menjadi Yang tadinya 75 Ini menjadi 50 Yang tadinya 50 Ini menjadi 75 Di balik 75 Sedangkan bebannya Disini tetap 10 Dan disini Kuasanya adalah 20 Ya Apakah 10 kali 50 B kali LB ya Kita tetap rumusnya B kali LB Ini sama dengan Enggak dengan K kali LK Ya 10 kali 50 adalah 500 Sedangkan Sedangkan ini 75 Kali 20 Besar ya Jauh lebih besar Ini lebih besar Ini Lebih besar juga Pasti gak sama Jadi skenario hijau Pasti keliru Kita cari skenario Yang lain Kita cari warna lain Warna apa Sekarang ungu Semoga beruntung Dengan warna ungu Ya Menggeser titik tumpu Sejauh 75 cm Dari posisi semula Mendekati kuasa Ya Titik tumpu Digeser Ini aja 50 cm Digeser 75 cm Dari posisi semula Mendekati kuasa Enggak mungkin Menggeser titik tumpu Sejauh 75 cm Dari posisi semula Mendekati Beban juga Enggak mungkin Ya Jadi ini Enggak ada Apa Jawaban yang mungkin Jika kuasa Ditambah 5 Newton Ya Dari semula Maka tindakan siswa Yang tepat Ini susah Ya Jadi gak ada Jawaban yang benar Karena menggeser Tumpu Sejauh 25 cm Dari posisi semula Mendekati kuasa Ini tidak benar Menggeser titik tumpu Sejauh 25 cm Dari posisi Semula Mendekati beban Tidak benar juga Ya Jadi Yang tadinya 75 Ini akan menjadi 50 Ya Yang jadi Tadinya 50 Menjadi 75 Dan itu Tidak mungkin Dilakukan Terus Menggeser titik tumpu Sejauh 75 cm Dari Atau 25 Mungkin ya Ini 75 Jadi Tidak mungkin ya Ini aja panjangnya Maksimum 75 Tadi ya 75 Dan 50 Jadi disini Ada jawaban yang benar Ya Saya lingkari aja Ini Mungkin ada yang Salah ketik Atau bagaimana Tapi cara ngeceknya Gitu ya Kalau ingin Dibuk Apa Sama Ya harus Ini tadi Beban Kalilengan beban Kuasa Kalilengan kuasa itu Apa Besarnya harus sama Pada intinya Sekarang nomor 10 Ini melakukan Percebaan Untuk mengetahui Gaya angkat ke atas Volume Dan Suatu tabung Dari percebaan Sebenarnya gambar Ya Apa yang ditanyakan ini Maka diperoleh kesimpulan Gaya angkat ke atas Sebesar 5 Newton Apakah benar Gaya angkat ke atas Sebesar volume Yang dipindahkan Jadi air yang dipindahkan ini Kita Hitung berapa Itu adalah Gaya ke atasnya Sebenarnya Ya Atau volume air yang tumpah Ya masanya kita Gaya nya kita hitung Kita hitung Kita punya rumus Rho sama dengan M kali V Ya Maka Masa adalah Rho M bagi V Maaf M bagi V Ya Maka masa adalah Rho kali V Kita hitung Masanya Di sini Jadi masa air yang tumpah Masa sama dengan Rho nya adalah Seribu Dalam kilogram meter Kubik Seribu Sedangkan V nya Adalah ini dalam liter Ya ini Adalah 0,5 Ya Kali 10 Pangkat min 3 Ini dalam Untuk Mengompensasi milinya ya Min 3 Liter Jadikan meter Adalah 10 Pangkat min 3 juga Ya 10 Pangkat min 3 Jadi ini akan menjadi 0,5 Kali 10 Pangkat min 7 Ya maaf 5 kali 10 Pangkat min 7 Gitu aja Ya 0,5 nya kan 5 kali 10 Pangkat min 1 5 kali 10 Pangkat Min 7 Jadi ini adalah Volume Dikalikan ke sini Ya Masa adalah Rho Dikali volume Ya Ini kita Aplikasikan ke sini Masa sama dengan Rho nya 1000 Atau 10 Pangkat 3 ya Ini kali 5 Kali 10 Pangkat min 7 7 Tambah 3 Adalah 4 Ya jadi ini 5 kali 10 Pangkat min 4 1000 Ini adalah 10 Pangkat 3 ya Oke Kita Tahu Masanya Sekarang Beratnya Atau Gaya angkat Keatasnya Adalah Masa Kali Gravitasi Masanya Ini adalah 5 kali 10 Pangkat min 4 Dikalikan Gravitasinya Adalah 10 Ya Ini akan Menghasilkan 5 kali 10 Pangkat 3 Min 3 5 mili newton Seharusnya Jadi Di sini Salah Kemudian Gaya angkat Keatasnya Ini jelas Salah Ya Volume Adalah 5 kali 10 Pangkat min 7 Ya kita Temukan tadi Volumenya Ini adalah Volume Volume 5 kali 10 Pangkat min 7 Jadi di sini Juga Tidak ada yang Benar Sekali lagi Ini soalnya Fail Jadi tidak Benar Ya dan Paket yang Sebelumnya Juga Salah Atau Skenario Kedua Kalau Misalnya Ini bukan Dalam Mililiter Tapi Dalam Liter Ya Hasilnya Berarti Adalah yang Ini Ya Jadi Ini kan Mililiter Ya Kalau Ini dalam Liter Pasti Dapatnya Juga Dalam Newton Jadi Kemungkinan Yang Benar Itu Yang A Ya Cuman Syaratnya Ini bukan Dalam Mililiter Tapi 0,5 Liter Gitu Tidak Ada Milinya Ya Baru Jawabannya Adalah Yang A Yang Benar Kita Kerjakan Nomor Sebelas Perhatikan Gambar Posisi Bulan Terhadap Bumi Berikut Wajah Bulan Terlihat Dari Bumi Pada Posisi Tiga Adalah Posisi Tiga Adalah Ini Ya Tepat Karena Pas tegak Urus Ya Hitam Dan Putih Lurus Ini Yang B Kita Akan Scroll Bawah Sudah Habis Ini Nomor Berapa Sebelas Kita Kerjakan Nomor 12 Nomor 12 Perhatikan Gambar Gelombang Transforsal Berikut Jika Waktu Yang Ditempu Dari Titik A Ked D Adalah 6 Sekon Dari A Ked Itu Berapa Gelombang Ya Dari A Ked Satu Gelombang Dari A Ked Adalah Setengah Jadi Satu Setengah Satu Setengah Satu Satu Per Dari Periode Adalah Berapa Sekon 6 Sekon Dari Waktu Dari Sini Sampai Sini Satu Periode Ini Tambah Setengah Ya Ini Ada Tiga Per Dua T Sama Dengan Berapa Tadi 6 6 6 2 Per Tiga T Adalah 6 Maka T Sama Dengan 6 Dikali Ini Tadi Tiga Per Dua Satu Setengah Itu Nah Ini Dikali Dibalik Dua Per Tiga Kita Coret Dapat Dua Dua Kali Dua 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 T T T Dala Empat Sekon Eh Empat Sekon Saya Tulisnya Lima Kayak Gini Yang Bikin Sala T T Nya Empat Sekon Jika Waktu Yang Ditempu Cepat Rambat Gelombang Adalah Kita Lihat ini berapa gelombang Untuk lambdanya kita hitung Saya pakai merah Dari sini ke sini Dari sini sampai sini Ini satu lambda Ini satu lambda Satu lambda, terus dari sini ke sini Ini juga satu lambda Satu lambda, dari sini-sini setengah Lambda, satu per dua Lambda, kalau total semuanya Lambdanya adalah lima per dua Atau dua setengah, dua setengah lima per dua Lima per dua lambda Lima per dua dari mana? Satu lambda, tambah satu lambda, tambah setengah lambda Ini setengah lambda Satu setengah lambda adalah sepuluh meter Maka lambda sama dengan Sepuluh Dikali dua per lima Ini akan menjadi Lima dengan sepuluh Dicara dapat dua, dua kali dua adalah empat Lambdanya juga sama dengan empat Oke Maka ini akan kita hitung Kecepatannya Ya Jelas satu ya Kecepatan sama dengan lambda per T Lambda per T Lambdanya adalah empat Tnya adalah empat Ya, sama dengan satu meter per second Jawabannya yang A Kita lihat di sini yang A Kita akan lanjutkan lagi Nomor bawahnya Sebuah benda diletakkan diantara dua buah cermin datar Jadi ada cermin datar Yang disusun sedemikian rupa Sehingga membentuk sudut satu sama lain Jika terbentuk sembilan bayangan Maka sudut antara dua cermin datar Ini rumusnya sama dengan yang paket satu persis Ya Jadi Rumusnya adalah banyaknya bayangan Ini adalah sama dengan 360 Dibagi sudutnya Ya Dikurangi M Ya, dan M-nya adalah satu Jadi Kalau di sini terbentuk sembilan bayangan Jadi sembilan posisinya di sini Sembilan sama dengan M-nya dipindah ke sini kesalian ya Tambah satu Ya Di Ini 360 Dibagi teta Ya Maka teta Ini kan 10 ya Maka tetanya sama dengan 360 Dibagi sembilan tambah satu Sepuluh langsung Ya, sepuluh Maka ini akan menghasilkan 36 derajat Jawaban yang B Kita lanjutkan nomor 14 Wah ini Amir memeriksakan matanya Ya Di poliklinik mata Karena sudah tidak bisa melihat dengan jelas Tulisan pada jarak baca normal Setelah diperiksa Dokter menyarankan untuk memakai kacamata Plus dua dioptri Ya Jadi Plus dua dioptri Cacat mata dan jarak terjauh Ya Benda yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh Amir Tanpa kacamata Cacat matanya Kalau plus ini adalah Hibermetropi Hiber Ya Metropi Ya Jadi dari cacat matanya Ini jelas Kalau tidak C ya D Hibermetropi Kita rumus Punya rumus di dioptri Dioptri adalah 100 per F 100 per F 100 per F Ini 2 ya D nya Ini sama dengan 2 Maka F sama dengan 100 bagi 2 100 bagi 2 Sama dengan 50 F nya 50 Kita punya rumus Jadi 1 per F 1 per F Sama dengan 1 per S Ya Ditambah 1 per S aksen 1 per S aksen Nah Ini mata Ya Di depannya adalah lensa Lensanya cembung Ya Kalau dipakai sebelumnya lensanya adalah cekung F nya disini positif Ya Karena cembung Positif juga Jadi Yang dilihat oleh mata Sebenarnya adalah bayangan Ya Jadi Kita mencari bayangannya ini Ya Dan bendanya Disini Karena sudah tidak bisa melihat dengan jelas tulisan pada jarak baca normal Jarak baca normal itu 25 cm 25 cm Ya Tidak bisa melihat dengan jelas tulisan pada jarak baca normal Setelah diperiksa Menyarankan memakai kacamata 12 Jadi Bendanya Ya Ya itu dibikin 25 Jadi yang kita hitung adalah S aksen Ya S aksennya Jadi apa yang dia bisa lihat Ya Yang Dia mulai tidak bisa lihat itu di mana Cacat mata yang jarak terjauh Yang Masih bisa dilihat dengan jelas Bendanya Ini adalah S Jadi S aksen adalah 1 per F Ya Dikurangi 1 per S 1 per S Bendanya Ya Kemudian S aksen 1 per S aksen Ya Yang bisa kita lihat Sadar 1 per F S nya 50 1 per 50 Ya Dikurangi Jarak baca normal S nya ini 1 per 25 Ini akan sama dengan 1 per 50 Ditambah Eh dikurangi maaf 2 per 50 Ya sama dengan 1 per 50 1 per S aksen Sama dengan 1 per 50 Ini Dan ini negatif Maka S aksen S sama dengan Minus 50 cm Kita jawab yang C Nah minus itu Apa maksudnya Maksudnya adalah Bayangan ini Di belakang lensa Benda di depan Jadi Bendanya di sini Maaf Bayangan di depan lensa Bendanya di sini Bayangannya di sini Darah sini juga Jadi Bayangannya ada di depan lensa Nah Itu adalah Hipermetropi Kita lanjutkan Dua buah benda Saling digosokkan Keduanya bermuatan Pasangan yang tepat Antara benda Dan proses pemuatan Yang berturut-turut adalah Plastik dan wall Plastik akan Bernilai negatif Dan wall positif Kenapa? Karena elektron Pindah dari wall Menuju plastik Proton Bukan proton Yang berpindah ya Jadi proton Tidak bisa berpindah Secara konsep Seperti itu Mika dan wall Mika akan Bernilai negatif Wall akan Bernilai Positif Karena elektron Pindah dari wall Ke mica Elektron pindah Dari wall Ke mica Lain ini benar Kita lanjutkan lagi Soal bawahnya Wah ini Langgahan listrik Perhatikan gambar berikut Besar kuat arus listrik Yang mengalir pada Hambatan 15 Ohm Jadi I disini yang kita tanyakan Ya Untuk menghitung I Maka kita gabung dulu Ini kita gabung Jadi satu Ya Tiga dengan tiga ini Secara seri Ini akan menghasilkan 6 Ya Dan ketiganya ini Di hubungkan secara Pararel Jadi Satu per Pararel Jadi Atau saya Kenakan hijau aja ya Total ini Akan kita hitung Hambatannya berapa Yang hijau ini Yang saya lingkar hijau Jadi Satu per R Pararel Yang hijau Satu per R P Ini R P ya R Pararel Sama dengan Satu per lima belas Ditambah Tiga Enam ya Ini tadi Sudah kita Satu per enam Sudah kita jadikan Satu jadi enam Ini ditambah Satu per sepuluh Kemudian Ini semua Kita jadikan 60 Ya Kita jadikan 60 60 Disini 60 Disini juga 60 Ya 10 jadi 60 kali 10 Kali 6 Atas juga Dikalikan 6 6 jadi 60 kali 10 Atas Dikalikan 10 15 jadi 60 kali 4 Ya atas Dikalikan 4 Ya ini adalah 20 per 60 Ya 20 per 60 Jadi RP Adalah Kebalikannya Ya 60 Bagi 20 60 Bagi 20 Ini akan Menghasilkan 3 Jadi total Semuanya adalah 3 Terus ini Sekali lagi Bisa kita Jadikan Satu saja 9 Tambah 3 Ini kan seri ya 9 dengan 3 Ini Ini akan Menjadi 12 12 ohm Dan ini juga 12 volt 12 volt Nah 12 volt ini Maka arus Yang ada disini Ya I sama dengan V bagi R V dibagi R Yaitu 12 bagi 12 Sama dengan 1 Jadi intinya I disini adalah 1 Nah Kita hitung Tegangan Di total Sini Tegangan disini Berapa Kita punya rumus V sama dengan I kali R I kali R I nya sudah kita temukan Satu tadi Yang masuk kesini R nya R total Yang hijau Jadi 3 Jadi adalah Satu kali Tiga Sama dengan Tiga Voltase Dari sini Kesini Adalah Tiga Volt Voltase Disini Sama dengan Ini kan Paralel Voltase Disitu Sama dengan Voltase Disini Sama dengan Voltase Disini Sama dengan Voltase Disini Kita Akan gunakan Untuk menghitung arus Arusnya saya pakai ungu saja Ya Arus yang ini Ya Maka Bisa kita hitung I sama dengan V bagi R V nya Yang kita temukan Tiga Volt Ini R nya Adalah 15 Ya 15 Sama-sama bagi Tiga Satu per lima Satu per lima Sama dengan 0,2 Amper Ya Mana yang ada Di option Itu kita pilih 1 per lima Boleh 0,2 Boleh Sama saja Jadi Ini Dinyatakan Dalam 0,2 Kita ikut saja Jawabannya adalah Yang A Kita sekarang Kerjakan nomor 17 Perhatikan gambar berikut Dari rangkaian tersebut Jika kedua lampu Identik Ya Besar yang Terjadi saat Kedua lampu Disini secara paralel Ya Yang belum ketahui Kita ketahui dulu Ya Ini 1,5 Amper Ini 12 Amper Ini L1 R2 Misalnya ini adalah R Misalnya R Ini Gambatan penggantinya adalah Langsung saja 2 R Ya Ini lampu ya Kamar lampu ini 2 R Tambah I nya 1,5 Dan V nya adalah 12 Ini 12 volt Ini 1,5 Maka R nya ini bisa dihitung Berapa Ya V sama dengan I kali R R nya disini 2 R Langsung dimasukkan ya Rumus dasarnya adalah ini Kita ingin tahu R nya Maka R R nya ini diganti 2 R Langsung Maka 2 R Ya R nya ini diganti 2 R Adalah V per I Dan gitu Maka 2 R Sama dengan V nya 12 I nya 1,5 1,5 Kemudian Ini sama-sama kita bagi 2 ya Sama-sama Jadi 2 dapat 6 6 dibagi 1,5 Adalah kayak 60 per 15 ya Ya Ini hitungnya biar enak Ini sama dengan 4 50 Bagi 15 itu 4 Jadi masing-masing R nya ini 4 Ohm Ini 4 Ohm Nah sekarang Rangkaian yang sama Dengan V yang sama Kita akan susun Seperti ini Jadi Sekarang lampu disusun paralel Ya Disusun paralel tetap dihubungkan dengan arus 5 Tegangan 5 Ohm 5 Ohm Eh 12 Volt Maaf 12 Volt Ya Maka ini 4 Dan ini adalah 4 Kalau di paralel Jadi 1 per R paralel Adalah 1 per 4 Ditambah 1 per 4 Ditambah 1 per 4 Ini akan menghasilkan 2 per 4 Jadi R paralel nya Adalah 4 bagi 2 Sama dengan 2 Oke Kita lanjutkan Ini I nya 2 Bisa kita jadikan Kayak Satu aja Tapi 2 Ohm Ya Yang ditanyakan apa Disini voltasenya adalah 12 Ya Lampu daya yang ditanyakan Kalau tidak salah tadi ya Daya Daya P Ini adalah V dikali I Yang kita ketahui V dan R nya V adalah I kali R Maka I nya belum tahu I adalah V bagi R V bagi R Dimasukkan ke sini Ini adalah V bagi R V dikali V per R Atau ini adalah menjadi V kuadrat Dibagi R Daya adalah V kuadrat bagi R P sama dengan V kuadrat bagi R V nya adalah 12 Berarti 12 kali 12 R nya adalah Disini tadi 2 2 dengan 12 Dicarakan 6 6 kali 12 6 kali 2 adalah 12 2 nya men 1 6 kali 1 adalah 6 tambah 1 7 72 watt Oke Sekarang kita akan Lanjutkan Soal berikutnya 17 sudah 18 sekarang 18 Ini dia 18 Oke Besar kecilnya Tegangan induksi Pada kumparan Bergantung pada Wow ini Kembali ditanyakan ini ya Sebenarnya ini adalah Rumus SMA ya GGL induksi E itu bisa Dirumuskan dari N Delta fluk Per delta T Ini rumus SMA ya Jadi Saya turunkan Biar kalian tahu aja Eh ditapur per delta T Dalam kondisi sangat kecil Bisa diartikan D ya N Sama dengan D flux Per DT Ya flux D B Ini flux gini Bentuknya Flux sendiri Ini adalah B kali A Ya Jadi Ini adalah Cos theta Ya biar Ya biar apa Complete Ada cosnya Ya ini kalau Kita turunkan Ini akan menjadi Ya N B Ya dikali A Dikali omega Dikali sin theta Ya Dan seterusnya Ya Inti yang ingin Pak Ali sampaikan ke kalian Adalah bahwa GGL itu Berbanding lurus Dengan N Ini aja yang Penting kalian Fahami GGL berbanding lurus Dengan B Dan GGL juga Berbanding lurus Dengan A A adalah area Atau luas E juga Berbanding lurus Dengan frekuensi Atau kecepatan sudut Ya E juga Berbanding lurus Dengan nilai sin cos Ya ini Nggak diperhatikan dulu Nggak apa-apa Yang penting ini aja Semakin banyak jumlah Lilitan kumparan Semakin kecil Tekanan induksi Jelas salah Berbanding lurus Ya Semakin banyak lilitan Ya tekanan induksinya Semakin besar Yang B Semakin lambat Magnet digerakkan Semakin kecil Tekanan induksi Yang dihasilkan Ini benar Ya Semakin lambat Berarti W-nya kecil Kalau W-nya kecil Keseluruhan nilai Jadi Kecil Jadi W-nya itu Penting juga Ya W sendiri Ya Sebenarnya ini bukan W Bacanya itu omega Ya Omega adalah 2B kali F Oke Dilanjutkan aja Nomor berikutnya Nomor 19 Sekarang Suatu bahan Berwujud cair Nah ini saya Kembalikan warna biru Yang terkotori oleh Zat baru Atau bahan lain Yang memiliki Titik didih Berbeda Pemisahan campuran Yang tepat Ini kemarin sudah ya Ini adalah destilasi Oke Sudah saya bahas Tidak saya bahas lagi Mirip sekali Nomor 20 Terus sebuah lilin Dinyatakan Dinyalakan Sehingga lilin meleleh Dan sebagian sumbu lilin Hilang menjadi arang Berikut ini Perubahan fisika Dan kimia Ini kemarin Sudah-sudah ya Lilin mencari ini adalah fisika Dan sumbu hilang Ini adalah kimia Ya Bukan hilang Tapi menjadi arang Lebih cocoknya Nah ini adalah kimia Ya Jadi ini hilang Ini magic itu Kita pakai Lilin mencari ini fisika Sumbu menjadi arang Adalah kimia Kita Nomor 20 Kita jawab C Sekarang nomor 21 Ini adalah rumus Lakmus merah Lakmus biru Dan PHZ Merupakan asam Dan basah Ya Untuk basah dulu Saya cari Warnanya biru Ya Ini mengubah Lakmus menjadi biru Ya Lakmus merah Menjadi biru Biru tetap biru Ini adalah basah Ya Ini adalah basah Dan PH nya Lebih besar dari 7 Sekarang asam Saya cari pakai Warna merah Karena asam Warnanya merah Ya asam Lakmus merah Tetap merah Lakmus biru Jadi merah Dan PH nya Lebih kecil dari 7 Asam dan basah Jelas 2 dan 3 Sebagai jawabannya 2 dan 3 Ya yang C berarti Yang D Trisna mencatat Komposisi makanan Pada sebuah kemasan Berikut Bahan kimia Yang ditunjuk oleh Tanda panah Berfungsi sebagai Karamel Ini adalah Pemanis salami Ini ya Dari gula Ya Jelas yang A Kalau jagung Ini sumber amilum Kalau monosidium Kulutamat Ini adalah MSG Penyedap rasa MSG Inosinat ini ya Di nitrium Inosinat lebih lengkapnya Ini juga merupakan Apa Penyedap sama dengan MSG Memberikan rasa umami Ini penyedap juga Sama dengan MSG ya Ini memberikan rasa umami Umami itu gurih Ya Kuning Dan ratarzin Ini adalah pewarna Pewarna kuning Karamel dan aspartam Ini pemanis Kedua-duanya Hanya saja aspartam Ini pemani sebuatan Kita akan Perhatikan nomor tiga Perhatikan fungsi Bagian-bagian mikroskop Ya Satu Dua Tiga Pertanyaannya apa ini Empat ya Sampai empat Pasangan yang benar Antara bagian mikroskop Dengan fungsinya Satu Ini renca okuler Ya Okuler Fungsinya apa Satu Dipasangkan sama berapa ini tadi Satu Tiga Memfokuskan cahaya yang dipantulkan ke cermin Salah Ya Jadi bukan Nomor satu Anjinya salah Jadi Ini tidak kita pilih Dua dengan satu Kita lihat dua itu apa Dua itu revolver Revolver Dengan tiga Tiga itu adalah Memfokuskan cahaya yang dipantulkan cermin Bukan 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 Memfokuskan cahaya yang dipantulkan cermin Bukan ini lensa objektif itu harusnya Ini adalah objektif Bukan revolver Yang berikutnya Apalagi yang C Tiga dengan empat Tiga ini adalah meja Ya Meja preparatnya Empat Memutar Wah jelas Enggak meja Masuk digunakan untuk memutar Yang terakhir Ya ini salah Ini harus benar yang nomor empat ini Kalau tidak ada jawabannya Empat dan dua Empat ini adalah alat memutar kasar Memutar lensa objektif yang akan E dua Menaikan dan menurunkan meja ini pulih Jadi ini mengatur jarak lensa ke objektif Ya Nomor ini kita pilih yang dua saja Ya Jadi Menaikan dan menurunkan meja preparat Ya Jadi Ini pemutar kasar Ini adalah untuk Mengatur jarak Mengatur Jarak antara preparat Dengan Mengatur jarak antara preparat Dengan lensa Objektif Ya Oke lah Kita lanjutkan bawahnya Kalau gitu Perhatikan gambar sel Apa ini Pasangkan nomor sel Dan organel sel Yang berfungsi dengan benar Oke Nomor satu Pengatur Seluruh Kegiatan sel tubuh Wah benar Satu ini adalah inti 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 mengatur Kegiatan seluruh sel tubuh Jadi ini oke Ya Jadi langsung jawabannya adalah yang A Ya Mengatur seluruh kegiatan tubuh Bagaimana cara mengaturnya Dengan mengeluarkan enzim dan Hormon Dua tempat pembuatan protein Tempat pembuatan protein Namanya ribosom Wah Kalau ini mitokondria Ini mitokondria Untuk pembentukan energi Mitokondria itu Jadi bukan Kalau ribosom yang kecil-kecil hitam ini Nah ini ribosom Kita opsi berikutnya apa ini Nomor Tiga Tempat pembuatan enzim Eh Sebentar Sebentar Yang mitokondria itu nomor tiga Maaf Yang ada membrannya Nomor dua Ini kelihatan Kloroplas ini mungkin Ya Ini kloroplas Mitokondria yang merah Ya Untuk pembuatan energi Ini kloroplas Untuk fotosintesis Loh ini hewan kok Fotosintesis Ya ada memang Ada protista Ada apa yang Bentuknya seperti hewan Tapi bisa Bukan hewan juga Karena ini cuma satu sel Tidak ada hewan satu sel Hewan itu multiseluler Yang satu sel namanya protista Nomor empat tempat Seluruh kegiatan sel Nomor empat tempat seluruh Ini Nomor empat ini adalah Tempat seluruh kegiatan sel Tidak ini Ini adalah retikulum endoplasma Atau RE Ya Retikulum endoplasma Ceris yang aja Banyak Kita lihat Sudah mentok Kita akan cari nomor berikutnya Nomor 25 sekarang Tetap semangat ya Kita Sudah sampai nomor 25 Dari 40 Soal yang seharusnya Kita kerjakan Perhatikan ciri makhluk hidup Berikut Perkembang biayaan Dan Iritabilita Perkembang biayaan Ini jelas Ini kan tunas ya Perkembang biayaan Ini adalah satu Iritabilita itu pekat Terhadap rangsang Dua boleh Empat boleh Ya terserah Ya kalau yang dua ini adalah Tumbuh dan berkembang Bisa satu dan tiga Atau satu dan empat Ya satu dan tiga Atau satu dan empat Satu dan tiga aja Adanya ini Ya satu dan empat Tidak ada Kemudian kita lanjutkan lagi Nomor berikutnya Perhatikan gambar berikut Kelompok ewan Araknoida Araknoida ini serangga Golongan serangga Jelas golongan serangga ini ada Yang berbuku-buku Serangga yang berbuku-buku Ya Jadi Ini Kelompok ewan Araknoida ini Semuanya serangga ya Yang berbuku Yang kakinya berbuku-buku Ini skorpion ini Iya Ya Jadi apa Kalau jengking ini masuk Araknoida Semut itu juga masuk ya Terus Ini Mirip-mirip semua masalahnya ya Kupu-kupu Ini Laba-laba Araknoida 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 ini Golongan laba-laba ya 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 Kalau yang cuman berbuku-buku Itu kan Arthropoda Ini hampir salah Araknoida itu Semacam laba-laba Ya Seperti ini Empat Empat ini masuk Empat dan dua Ya Empat dan dua Araknoida itu Golongan yang masih Satu grup dengan Laba-laba Ya Oke Kita lanjutkan lagi Ini Sudah benar Oke Yang pasti benar Empat Karena empat memang Laba-laba ya Laba-laba Oke Empat dan tiga Tiga kupu-kupu Bukan Nomor tujuh sekarang Nomor tujuh Apabila populasi tikus Ya Mengalami penurunan Maka akibat yang terjadi pada ekosistem tersebut adalah Tikusnya turun Ya Bisa ular turun Ya Karena yang memakan tikus ada ular Atau Belalang dan kupu-kupu naik Dan rusak itu juga Belalang, kupu-kupu Itu naik Ya Dan rusak juga naik Kenaikan penurunan posisi belalang dan ular Bukan Kenaikan posisi ular dan burung Bukan penurunan posisi singa dan elang Singa dan elang Bukan Kenaikan populasi belalang Nah ini Kenaikan populasi belalang dengan rusak Karena Karena tikusnya habis Makanannya berlimpah Ya Tidak dimakani sama tikus Perhatikan gambar berikut Upaya yang dilakukan untuk mengurangi pencemaran Seperti Tunjukkan gambar Ada itu Pencemaran udara Ya Bahaya itu Melakukan uji emisi gas buang Mengolah asap Ini Mengolah asap sebelum dibuang Ya Bagaimana cara Mengolahnya Ya Itu Diendapkan Pakai elektroda Jadi Konsepnya Kalian SMP sudah dapat Baca di Bab listrik statis Ya Bisa di Asap itu bisa Dipadatkan Intinya Ditaruh di sebuah Katoda Nomor 9 Nomor 9 Graf yang tepat Menggambarkan perubahan jumlah penduduk Dengan kualitas air Ya Semakin banyak Jumlah penduduk Kualitas airnya Semakin turun Ya Yang mana Yang mana Ini kepadatan penduduk Ini kualitas air Semakin padat penduduknya Kualitas airnya Semakin ngedrop Ya Yang A Ini yang cocok Kita lihat Yang 30 30 ini Adalah Sinti Engsel Ya Gerakan tangan Dari posisi A ke B Ya Dari posisi A ke B Ya Dari Bicep Ini trisep Bicepnya relax Trisepnya yang kontraksi Ya Bicep kontraksi Bukan Bicep relax Trisep kontraksi Yang benar yang C Ya Kalau dua-duanya kontraksi Enggak mungkin Ya Ini adalah Otat yang bergeja Secara antagonis Perhatikan gambar berikut Kapasitas vital paru-paru Adalah ini Jarak dari sini ke sini Ini kerabiknya Enggak begitu jelas Ya Kelihatannya dari sini Ini adalah jarak antara Hmm Nah ini Jarak dari sini ke sini Ini adalah 500 Ya Ini adalah 500 Dari sini ke sini Adalah 1.500 Dari sini ke sini 1.500 1.500 Ya Tambah 500 Ditambah 1.500 Ya Ini akan menghasilkan 2.500 Eh Berapa 3.500 3.500 Ya Oke 3.500 Itu jawabannya Kita Lihat Yang C ya Yang C Kita scroll lagi ke atas 31 Wah Masih ada 10 soal lagi ya Sekarang 32 Perhatikan Data pengamatan uji Berikut ini Ya Dari hasil pengamatan sepul Bahan makanan yang mengandung pati Ya Dan glukosa Kalau pati adalah uji Lugol Glukosa Uji Benedik Ya Pati adalah Lugol Ya kita Fokus pada Lugol dan Benedik Eh Benedik ya Karena biuret ini protein Ya Ini protein Ini glukosa Ini Lugol ini Adalah Amilum Yang mengandung Glukosa Dan amilum Kita lihat Di sini Ban yang mengandung pati Adalah kentang Ban yang mengandung Glukosa Adalah susu Yang mengandung pati Adalah kentang Biru ke hitam Ya Kentang mengandung pati Susu Biuret Eh Merah muda Bukan Harus yang merah bata Gula pasir Bukan Ini yang biru ke hitaman Tetapi Gula pasir Harusnya ya Jadi kentang Sama gula pasir Seharusnya Kentang Sama gula pasir Kentang Dan Nah ini nih Ban yang mengandung pati Adalah kentang Ban yang mengandung Glukosa Adalah gula pasir Yang B Ya Oke kita Kerjakan nomor tiga Ini adalah Arteri Ini adalah vena Lihat vena Banyak katuknya Arteri Cuman satu Dan arteri Lebih tebal Vena Lebih Tipis Pemburu vena Memiliki dinding Yang tebal Salah Ya dari gambar Dari kedua Pemburu darah Tersebut Karakteris yang terlipat Pada gambar adalah Vena memiliki dinding Yang tebal Ini salah Arteri Memiliki dinding Yang tebal Ini benar Ya Yang lain Kita lihat Aliran darah Pemburu vena Meninggalkan jantung Vena Menuju jantung Ini salah Kandung Kandungan darah Pemburu vena Kayak oksigen Salah juga Jadi yang benar Memang cuman yang B Ya kalau ada dua Yang benar Bingung kita nanti Nomor 34 Perhatikan aktivitas Peserta didik berikut ini Wah ini harus Disensor ini ya Oke Saat aktivitas tersebut Organ ekskresi Yang paling Bekerja lebih banyak Ceras kulit Ya itu kan panas Kulit berkeringat Di situ Ya Kulit karena banyak Menghasilkan Keringat saat berjemur Di terima matahari Ya Jadi Berjemur Seperti itu Akan Apa ya Membuat kita Berkeringat Ya Ginjal Jantung Kita Oh Kita Ini sudah habis ya Ini tadi nomor Bapak 34 Kita cari 35 35 Nah ini dia Duktus epididimis Adalah Duktus epididimis Adalah ini Saluran setelah Epididimis Ya disini Setelah testis Ya disini Untuk Pematangan Sperma Ya Nah ini Pematangan sperma Dengan bantuan Hormon endogen Androgen A-N-D-R-O Harusnya A-N-D-R-O G-E-N Kok salah Kok aneh Andogen Oke ya Ini Sperma Sperma S-P-E-R-M-A Dibantu cairan semen Bukan cairan semen Ini yang akan Mengeluarkan nanti Adalah Mana Vasikola seminalis Nah ini Semen itu Masih disini Nanti Lebih Sebagian besar Dikeluarkan oleh Vasikola seminalis Ya Jadi Ini kan Masih posisi disini Di testis Oke Sekarang Saya akan Kerjakan nomor berikutnya Perhatikan percobaan Transformasi Pada tumbuhan tersebut Ini tumbuhan Ini bagian Ada Akarnya dikasih Persediaan air Ini kelihatannya ya Kita lihat Daun memiliki Daya hisap Sehingga Ini lebih ke Ini kapilaritas Harusnya Ini ada kapiler-kapilernya Pipa Kapiler Kapileritas Kapileritas Daun memiliki Batang Daya tekan Sehingga Kok tidak ada yang Kapiler-kapiler ya Batang memiliki Daya tekan Sehingga Dalam Sebentar Batang memiliki Daya hisap Sehingga Dalam Tapung habis Batang memiliki Daya tekan Sehingga Dalam tapung habis Daya hisap ya Daya hisap aja Batang memiliki Daya hisap Atau Sebenarnya Lebih cocoknya Batang memiliki Daya kapilaritas Seharusnya Tapi Yang cocok Yang C Daya hisap Airnya akan Merembes ke batang Ya C dan D Ini agak Kambiku ya Batang memiliki Daya tekan Tidak Rasanya kapilaritas Ya Nomor 37 Perhatikan Pernyataan Seleksi alam Berikut ini Ya Berdasarkan Pernyataan tersebut Faktor Yang dipengaruhi Yang mempengaruhi Seleksi alam Oke Satu Belalang atau Batu Belalang batu Memiliki corak Seperti batu Dengan warna Dominan Abu-abu Dilengkapi Dengan bercak Kehitaman Dan keputian Ini untuk Kamuflase Kamuflase Adaptasi Terhadap Pelingkuhan Biar enggak Dimakan oleh Pemangsa Berkurangnya Populasi Badak Di Jawa Sumatera Ini Kalian tempat Tempatnya Semakin sedikit Sebagian kecil Populasi Warang Dapat Bertahan hidup Karena resistensi Tinggi Terhadap Pestisida Burung Finch Pelatuk Menggunakan Ranting kecil Untuk mencari Rayap dalam batu Berdasarkan Pernyataan sebut Faktor yang Mengaruhi Seleksi alam Daya regenerasi Berkurangnya Habitat Berkurangnya Sumber Makan Ini Agak repot Ini ya Adanya wabah penyakit Jelas Tidak Daya regenerasi Lemah Jelas Tidak Dua ini Berkurangnya Habitat Berkurangnya Sumber Makan Berkurangnya Habitat Seleksi Alam Berkurangnya Habitat Ini Ada Nomor Dua ini Populasi Badak Jawa Dan Sumatera Itu karena Habitat Yang lain Rasanya Kurang ya Daya regenerasi Sama sekali Tidak Disinggung Bapak penyakit Tidak Hanya Masalah Berkurangnya Sumber Makanan Disini Berkurangnya Populasi Badak Jawa Ini juga Berkurang Sumber Makanan Sebenarnya Tapi ini Burung pin Pelatuk Menggunakan Ranting Untuk mencari Rayap Ini hubungannya Dengan Makanan Juga Jadi kita Pilih yang Jajah Berkurangnya Sumber Makan Ini Yang Nomor Satu Mendukung Tidak Ini Batu Ini Kamuflase Untuk Pertahan Hidup Jadi Bukan Itu Jadi Saya Pilih Yang C Karena Didukung Dua Premis Yang Pertama Apa Evolusi Dari Bulung Fins Kalau Makanan Mudah Yang Tidak Perlu Dia Pakai Ranting Karena Makanan Susah Dia Apa Ya Akan Melakukan Suatu Tindakan Untuk Menjaga Seleksi Alam Ya Jadi Berkurangnya Sumber Makan Yang Apa Yang Paling Cocok Tapi Berkurangnya Habitat Ini Terjadi Juga Di Ini Berkurangnya Badak Di Jawa Ya Selain Habitat Juga Sumber Makan Masalahnya Kan Gitu Kalau Nomor Empat Ini Lebih Mendukung Sumber Makan Kalau Yang Satu Dan Dua Ini Tidak Mendukung Ya Tidak Maksudnya Tidak Ada Di Option Nomor Tiga Sembilan Pada Perjaman Tersebut Untuk Membuat Banyak Gelembung Air Yang Dihasilkan Maka Yang Dapat Dilakukan Menambahkan Es Batu Jangan Kalau Dingin Apa Fotosintesis Akan Berkurang Juga Menyalakan Lampu Mengurangi Tumbuhan Air Jangan Mengurangi Tumbuhan Air Ya Untuk Memperbanyak Gelembung Air Menyalakan Lampu Menambahkan NH3 Dan Menambahkan Tumbuhan Air Ini Baru Benar Ini NHCO3 Untuk Memberi Pasokan CO2 Ini Adalah Salah Satu Beran Untuk Menambahkan SS Jelas Salah Seorang Anak Ingin Mendapatkan Kambing Bibit Tunggul Dengan Persilangan Dua Jenis Kambing Yang Memiliki Sifat Berbeda Yaitu Badan Besar Tidak Tahan Penyakit Dan Badan Kecil Tahan Penyakit Sifat Kambing Besar Dan Tahan Penyakit Dominan Sifat Sifat Kambing Besar Dan Tahan Penyakit Dominan Ya Jika Dengan Genotip B Besar B Kecil T Besar T Kecil Jika F1 Disilangkan Sesamanya Akan Dihasilkan Venotip Ini Yang Kelihatan Oleh Mata Kambing Berbadan Besar Tahan Penyakit Kambing Badan Besar Tahan Penyakit Ini Adalah Yang Dominan Badan Besar Tahan Penyakit Kambing Kambing Kecil Mana Tadi Dominan Sifat Kambing Besar Dan Tahan Penyakit Ini Adalah Dominannya Sifat Kita Menggunakan 9331 9 Banding 3 Banding 3 Banding 1 Yang Ditanyakan Adalah Dihasilkan Venotip Kambing Berapa Persen Jadi 9 Ini Ini 9 Tambah 1 10 Total 16 9 9 Tambah 1 Ini 10 10 Tambah 6 Jadi Persentasenya Ini Ini Adalah 9 Bagi 16 Kali 100 Persen Kali 100 Persen 9 Bagi 16 Disini Sengaja Tidak Saya Detailkan Karena Di Lesson Sebelumnya Sudah Jadi Bukan Lesson Di paket Sebelumnya Sudah Jadi Langsung Saja Ini Saya Bagi 9 Bagi 16 Ya Kali 100 Persen 9 Bagi 16 Bagi 16 Ini Akan Menghasilkan 56,25 56,3 Kalau dibulatkan 56,25 Ini Dibulatkan Adalah 36,3 Eh 36 56,3 Bersalah 56,3 Oke Nomor Terakhir Setelah Ini Loh Soal Terakhirnya Di Atas Kita Akan Ini Di Suatu Pertanakan Sapi Perah Untuk Mendapatkan Susu Sapi Berlimpah Untuk Memanfaatkan Susu Sapi Tersebut Dibuatlah Produkolan Susu Seperti Keju Yogurt Menteka Dan Kefir Untuk Membuat Yogurt Diberlukan Mikroorganisme Yang Dapat Mengubah Susu Menjadi Asam Laktat Mikroorganisme Yang Tepat Jadi Yang Ada Lakto Laktonya Jelas Disini Lakto Basilius Ini Adalah Untuk Sudu Kalau Sakaromesis Ini Untuk Tapi Ini Untuk Bikin Tempe Ini Untuk Bikin Natarkoko Oke Ini Sudah Komplit Dari Nomor 1 Sampai 40 Semoga Yang Saya Sampaikan Ini Bisa Membantu Kalian Belajar Dan Kalian Menjadi Lebih Ngejos Lebih Pandai Amin Allah Amin Ingat Untuk Selalu Tersenyum Untuk Selalu Bersyukur Dan Ingat Untuk Selalu Bahagia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh